NPS ini kan dari segi peradaan suara juga kan nggak lolos threshold gitu loh. Terus kok mikirin capres gitu. Keluarga saya aja pada nanya. Pada kaget semua. Ini kok kenapa giring? Saya tuh berharap pertanyaan berikutnya itu keluarga saya akan nanya. Kenapa bukan kamu? Kalau memang punya keinginan, maju semua dong. Maju semua aja. Nggak ada partai yang mendukung, urusan nanti. Yang penting sekarang kalian maju memperlihatkan keseriusan. Saya yakin setelah acara ini ditonton kemudian 212 dan EPI akan dukung Koko. Teman-teman Cokro yang selama ini ngikutin diskusi-diskusi isu lewat Cokro TV. Tapi ini kita mau ngobrol-ngobrol panjang hari ini. Sebetulnya sih temanya ini cocoknya menjelang 2024. Karena kita ngomongin soal presiden. Tapi ternyata beberapa hari belakangan kita dapetin tuh di banyak jalan. Ada salah satu partai. Partai Solidaritas Indonesia itu udah majang sosok calon presidennya. Partai-partai lain belum, partai ini duluan. Kayaknya mau nyalip yang lain. Ini kita lihat foto-foto Giring Ganesa di berbagai jalan, di Baliho, dan lain-lain. Dan didapuk menjadi calon presiden dari PSI. Giring juga sekarang jabatannya sebagai PLT ketua umum PSI karena ketua umumnya Grace Natali ada kesibukan lain. Kali ini kita mengundang Mas Koko Dirgantoro. Mas Koko ini politisi PSI yang ternyata 5 tahun lalu sudah digadang-gadang juga sebagai presiden di media sosial. Nah ini kan juga membingungkan Mas Koko digadang-gadang sebagai presiden di media sosial. Bahkan ada tagar Koko for Presiden Indonesia. Sementara partainya sendiri itu sudah memperkenalkan Giring Ganesa sebagai calon presiden. Selamat sore Mas Koko. Selamat sore Mas Eko. Luar biasa. Saya juga ditemani sama Mas Ahal ini. Mas Ahal ini juga. Halo selamat sore Mas Koko. Sore Mas Ahal. Mas Ahal ini presidennya Cokro TV. Jadi kita bicara soal presiden semua ini. Tanpa belihu. Tanpa belihu tapi. Tanpa belihu. Mas Koko ini jujur aja sebagai publik saya kaget nih kok tiba-tiba PSI berani menampilkan sosok yang saya sih kenalnya Giring sebagai penyanyi ya. Dan saya belum kenal dia atau katakanlah belum banyak mendapat informasi apa track record politiknya. Selain kemarin jadi caleg. Tapi saya gak tahu selebihnya apa. Nah saya mau tahu juga kok PSI berani banget nih. Ngusung Giring yang saya sendiri mengenalnya sebagai penyanyi. Mungkin saya gak tahu Mas Ahal. Nah kita penting dapat informasi dari Mas Koko nih. Alasan utama soal pencapresan Giring atau minimal memperkenalkan Giring sebagai calon presiden RI. Mau gak mas? Ya jangankan Mas Eko yang deket sama saya ya. Keluarga saya aja pada nanya. Kada kaget semua. Ini kok kenapa Giring? Saya tuh berharap pertanyaan berikutnya itu keluarga saya akan nanya. Kenapa bukan kamu? Ternyata enggak juga. Jadi ini dibicarakan di DPP. Dan upaya PSI untuk mendorong Giring untuk jadi capres itu sudah dipikirkan masak-masak. Tujuannya itu agar kita semua punya alternatif capres mulai hari ini. Karena nanti 2024 Pak Jokowi selesai kan. Pasti kita ada orang baru gitu kan. Nah kita inginnya ada semakin banyak orang yang mau maju segera munculkan diri. Segera munculkan diri. Habis itu jadi alternatif. Kita juga bisa ini. Kita bisa cek rekam jejaknya seperti apa gitu. Tapi partai lain kan belum ada Mas Koko. Bagus berarti. Kami yang pertama. Artinya gini Mas. Kami gak mau pakai drama-dramaan. Mau menyelamatkan negeri ini. Apa segala macem. Bikin gerakan ini itu. Terus ternyata nanti akhirnya juga nyapres gitu loh. Udah ngomong aja. Saya mau nyapres gitu dari awal gitu. Bikinnya itu semua yang pengen maju 2024. Ngomong sekarang. Ngomong sekarang maunya pres gitu ya. Kita punya 4 tahun untuk mengejar mereka mau apa. Oke. Jadi kalau dibilang Giring tidak siap. Tidak punya apa. Jangan-jangan nanti yang nanya bakal kaget gitu. Karena kami pun sudah mempersiapkan ini. Nah saya juga kaget nih. Karena tadi saya kaget. Saya ingin kekagetan saya dijawab sama Mas Koko ini. Apa yang dimiliki Giring? Sehingga kemudian didorong sebagai capres dari PSI. Giring ini pribadi yang unik ya. Pribadi yang unik. Dalam artian sebagai politisi. Mungkin pada kenal ya teman-teman saya di PSI ya. Semua kalau ditanya di wawancara, TV, di kalimat-kalimat apa, di media sosial segala macem. Impresinya apa Mas? Julit, habis itu nyolot ya kan. Pokoknya kayak gitulah. Maksudnya impresi tentang PSI. Anak-anaknya, jubir-jubirnya yang muncul di permukaan. Saya kasih contoh deh misalnya ya kan. Nah ini julit nggak nih? Itu tanya sama tenong itu. Kalau udah lihat, ini satu contoh aja kan. Itu orang udah modelnya kayak begitu. Casingnya teman-teman PSI itu begitu. Maksudnya bawaannya mau kelahi gitu? PSI, kesannya. Nah, padahal maksudnya baik gitu loh. Nah, kita butuh orang yang lebih ini, mukanya lebih kalem dan cara menjawabnya lebih kalem. Itu menurut saya secara pribadi ya, saya senang giringnya di situ. Terus berkali-kali giring itu ngomong bahwa, saya tahu saya bukan superman dan saya tidak pernah percaya ada superman. Yang ada itu adalah super team. Jadi di dalam giring, itu juga ada pemikiran-pemikiran saya, pemikiran-pemikirannya Andi Budiman, pemikiran-pemikirannya Sis Gris, Bro Jen saya. Semua teman-teman PSI itu memberikan kemampuan terbaiknya, dititipkan ke giring. Kita ramu, giring belajar cepat. Tapi dia concernnya tiga hal. Pendidikan, kesehatan, sama kesejahteraan. Ekonomi kreatif dalam hal ini. Ada tiga hal ini. Sisanya saya kasih dia masukan, yang lain juga kasih dia masukan. Dan giring sangat mau mendengar gitu. Dan anaknya enggak baperan gitu. Sudah dua hari ini saya drill materi-materi PR itu, dia enggak baper gitu. Sama Bro Andi, sama yang lain juga. Dia siap dan oke untuk diskusi. Ini menurut saya modal. Kita setuju sama giring, memang superman is dead kan? Zaman sekarang. Nah, tetapi kan sebagai seorang capres ya, dia tidak cuma hanya menampungkan. Dia sendiri kan harus punya sesuatu kan? Tadi yang disebut oleh Mas Eko itu ya, giring kan sebagai penyanyi selama ini juga tidak kelihatan beda misalnya dengan slang atau katakan siapa ya, Iwan Files atau apa yang punya ada semacam sikap politik ya, yang ditampilkan melalui keseniannya. Nah, giring kan enggak, kan dia penyanyi biasa. Itu satu. Yang kedua, tadi yang disebut oleh Mas Eko, kalau di Medsos kan justru yang terlebih difavoritkan kan Mas Koko. Dengan jelas apa yang dilakukan Mas Koko beberapa tahun terakhir ya, soal cuti untuk perempuan, untuk istri, dan seterusnya itulah. Rame kan di kalangan aktivis, kalangan SJW, banyak yang mendukung Mas Koko gitu loh. Jadi kalau bahkan orang-orang yang nyinyir terhadap PSI pun, mereka senang dengan Mas Koko gitu loh. Jadi ini sebagiannya aja sih, menggoda aja ke Mas Koko ini. Masalah pengalaman ya, kalau saya ibaratkan giring itu kertas putih. Itulah batinnya giring gitu loh. Bisa diisi banyak tulisan positif dari teman-teman di sekitarnya. Dan menurut saya, pengalaman itu nanti bisa dipupuk sambil berjalan. Asalkan kita punya tim di sekitarnya, itu membantu dia bahwa dia nggak sendirian. Ini yang ingin kita angkat gitu loh, bahwa seorang presiden itu kolektif di sekitarnya itu cukup berpikir, ikutan membantu, bukan one-man show, bukan individual achievement. Itu yang kami ingin angkat gitu loh. Kalau masalah tadi apa, penyanyi biasa apa segala macem, saya rasa itu relatif lah orang melihatnya. Saya sih termasuk salah satu penggemar Niji dari dulu gitu, lagu-lagunya saya senang. Dan saya kemarin sempat ngomong sama giring, giring kamu itu harusnya maju ke tangsel, karena kamu menciptakan lagu yang tangsel banget gitu. Apa lagunya gitu? Kamu kan menciptakan lagu judulnya Ayrin, nggak tahu kan? Bukan aku tak cinta, tapi aku tak mampu Ayrin Ayrin Salah satu lagunya Niji itu Ayrin, dia shock loh. Kok kamu tahu loh, saya Niji-holic, saya bilang gitu. Oh, thank you bro, thank you bro. Dia akhirnya saya sukanya, didik empat doang. Jadi, menurut saya itu sangat relatif musik gitu. Tapi, berasa sekali ada giring sebagai penyanyi, yang gampang itu pada saat nyanyi Mars PSI itu ya. Berasa banget, emang dia penyanyi. Semaranya bagus banget. Saat kita semua nyanyi itu, kelihatan banget. Waduh, emang berbeda gitu. Mas Koko, kita nih sebagai ini agak trauma dengan penyanyi atau seniman yang masuk ke politik. Karena kan banyak banget seniman atau penyanyi yang masuk ke politik, masuk ke anggota dewan. Setelah itu malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah, sementara ini sudah langsung dicalonkan sebagai kepresiden dari PSI. Bagaimana kita bisa tidak trauma lagi dengan kondisi yang seperti ini, Mas Koko? Kami mempersiapkan Brogiring, ini tidak main-main. Yang pertama, tidak main-main kami persiapkan. Dari kemampuan atau segala macam itu kita pupuk terus. Terus, saya juga mau kasih tahu ke Mas Eko sama ini, Bu Sahal. Politisi yang benar-benar akarnya dari politisi. Bapaknya, kakeknya, politisi segala macam. Kira-kira juga mengecewakan nggak? Yang akarnya dari pengusaha mengecewakan nggak? Sama-sama mengecewakan, ada juga yang mengecewakan. Nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Mungkin saya bilang oknum. Cialnya mayoritas. Jadi ya... Sorry, sorry. Ya beginilah PSI ini, selalu nyolot ngomongnya. Menurut saya, hal seperti itu, saya melihatnya relatif sekali. Relatif sekali. Bahwa nanti suatu hari akan terjadi perubahan. Saya yakin Giring bisa. Kenapa? Karena dia nggak pernah mau maju sendirian. Dia sangat dengar orang di sekitarnya. Ini hari ini yang saya lihat sangat kurang. Itu adalah pemimpin yang mau mendengar. Pemimpin yang mau mendengar banyak orang. Pemimpin yang mau belajar. Itu saya senang melihatnya. Dan saya rasa itu, kans yang akan, itu adalah sesuatu hal yang akan kita pertajam dari hari ke hari nanti. Ini hari ini, hari ini Giring itu datang ke empat titik. Wi-Fi gratis. Mungkin nanti saya Indonesia, kita lagi mau upayakan di semua titik-titik di mana kita punya perwakilan ya PSI ya. Kita akan bikin Wi-Fi gratis untuk masyarakat menengah bawah. Anak-anaknya ya untuk belajar. Bukan untuk main game. Ini sudah mulai jalan hari ini di Jakarta sama Tangsel. Mungkin menyusul yang lain. Ini Giring keliling nih. Nextnya kami akan siapin lagi apa, tapi saya nggak bisa bocorin mas. Nanti nggak surprise. Nah, ini terkait dengan soal yang tadi disebut mas Koko, soal Wi-Fi gratis. Ini kan kaitannya dengan pandemi ya. Karena memang suasana sekarang kan suasana di mana orang tidak dalam keadaan normal biasa lah gitu. Nah, ini juga ada kritik ya terhadap PSI. Kenapa kok saat timing yang seperti sekarang, pandemi gitu, tiba-tiba malah ngomongin capres. Jadi, timing ini jadi persoalan juga gitu. Bahkan ada yang kemudian mencurigai keseriusan PSI ya. Menganggap bahwa soal kepresidenan itu bukan sesuatu yang main-main dan serius. Makanya orang seperti Ernest, Ernest Prakasa kan mencabut dukungan ke PSI. Gara-gara Giring ini sebagai capres gitu. Jadi, ini gimana mas Koko menanggapi? Kenapa timing, kenapa enggak fokus saja menahin soal-soal yang tadi disebut soal Wi-Fi, soal kerja-kerja yang terkait dengan pandemi. Atau juga yang ini, yang misalnya soal-soal isu-isu yang juga menjadi isunya PSI selama inilah minoritas. Mas, apa gitu ya. Misalnya kayak kasus agama Wiwitan, Sunda Wiwitan itu, ya PSI harusnya kan berada di garda depan gitu. Jadi, kenapa fokusnya enggak ke isu gitu. Jadi, dua itu yang saya pengen tanggapannya. Dari Maret itu, PSI sudah bergerak terkait COVID, Mas. Dari akhir Maret, mungkin Mas Eko juga tahu, saya juga bukan anggota DPR, bukan anggota DPRD, saya juga bergerak dengan apa yang saya mampu gitu. Semua kader simpatisan sama anggota legislatif, semuanya bergerak untuk COVID. Jadi, saya rasa ini kebetulan paralel aja. Jadi, sekalian bareng gitu. Paralel, tapi itu suatu hal yang menurut saya bisa dikerjakan bersamaan. Dan masalah keseriusan, jelas kita serius. Kalau kita enggak serius, enggak kita lakukan sekarang. Dan isu-isu yang Mas Ahal cerita tadi, kita akan tetap pertahankan. Kita akan tetap berjuang untuk itu. Enggak ada yang berubah selain masukan dari giring tentang ekonomi kreatif, fokus di pendidikan sama kesehatan gitu. Yang akan kita bedah satu persatu nanti di kemudian hari ini, lagi berjalan gitu. Jadi, memang paralel, Mas. Dijalankan paralel. Dan saya ulang lagi tadi, COVID itu yang menjalankan di PSI enggak cuma anggota DPRD. Personal-personal kader-kader PSI bergerak semua. Saya bergerak. Mungkin baca juga Mas Agusari itu seperti apa waktu bulan Maret sama April. Bahkan giring juga itu, fundraising. Ada lagi untuk APD segala macem. Kami bergerak juga ke Tunawisma yang jadi pengangguran dadakan jadi Tunawisma. Itu semuanya berjalan terus kok sampai hari ini. Nah, sekarang kami coba ke yang anak-anak sekolah, segala macem. Sekalian kita memperkenalkan giring. Mas, apa namanya? Kan PSI kan kita tahu kemarin enggak lolos electoral threshold gitu. Kok sekarang tiba-tiba lompat mencalonkan presiden. Ini apakah sudah dipertimbangkan lompatan yang kayaknya luar biasa itu, Mas Koko? Sudah Mas, kami arahnya ingin mengajak semua partai politik, segera saja punya calon siapa, jauh-jauh hari segera ngomong. Langsung berani aja ngomong, jangan bulat-bulat apa, saya mau nyapres gitu. Jadi kita tahu, 2024 itu kita punya pilihan itu siapa aja gitu. Jangan sekarang di atas gelembung pembicaraannya itu soalnya ada tokoh-tokoh yang seolah-olah keren gitu segala macem. Wah ini akan nyapres, ini akan nyapres. Tapi enggak ada pernyataan. At the end of the day 2024, kita punya calon yang enggak sesuai gitu. Yah, kok dia ya? Harus digarap mulai hari ini. Jadi kita tahu punya alternatif siapa aja nih. Problemnya kan untuk nyapres kan butuh dukungan partai politik. Sementara pengambilan keputusan di partai politik kan tidak bisa personal kayak gitu kan. Harus ada kongres, harus ada munas, dan lain-lain. Nah, kan jadi enggak bisa dong orang menyatakan diri dari sekarang. Karena itu butuh dukungan partai politik. Kami punya 4 tahun Mas untuk melakukan komunikasi politik Mas. Nah, itu tadi Mas Koko, terkait dengan pertanyaan dari Mas Eko tadi ya. Makanya banyak yang juga kalau kita lihat di, setidaknya saya amati di Medsos itu, beberapa sikap sinis atau sikap bertandat skeptis gitu ya terhadap manuver PSI sekarang ini. Ini seakan-akan kenapa tadi disebut, saya sebut enggak serius, karena kenapa tiba-tiba sekarang itu seakan-akan kesannya kayak ini hanya sasaran antara. Jadi tujuan PSI adalah bukan pencapresannya si giring itu sendiri gitu loh. Tapi ini kayak gimmick untuk supaya PSI diperhatikan. Jadi ada capernya gitu. Ini kritik yang ada di Medsos. Jadi ini capernya PSI aja gitu. Nah, itu gimana? Ini saya tekankan, ini bukan gimmick Mas. Ini serius. Ini bukan gimmick, bukan serius. Seserius. Bukan gimmick. Ini serius. Ini seserius Bapak ini, kalau lagi ngomong. Tapi adik Armandong, guyon loh orangnya. Kenapa? Tadi guyon orangnya. Tapi ini tampaknya serius sekali Mas. Saya dapat, saya prim. Tampaknya serius. Jadi menurut saya ini bukan gimmick Mas. Ini serius. Justru yang bercandaan itu adalah saya. Tapi ditanggepin orang-orang dengan serius. Saya nggak ngerti Indonesia ini maunya apa. Saya bercanda diseriusin. Giring yang serius dianggap bercanda gitu. Kebalik-balik ini. Mas Koko, kalau seandainya, kan Anda sebagai politisi nih. Kan mimpi politisi kan juga minimal. Kalau setiap politisi pasti mimpinya jadi presiden dong. Nah, ketika dari kemarin sudah didorong-dorong itu, gimana? Apakah benar cuma bercanda? Atau ruang itu masih terbuka? Kalau memang memungkinkan nanti PSI mendorong Anda. Dan yang mendorong itu bukan orang yang pendukung PSI loh. Justru orang-orang yang malah justru nggak peduli dengan PSI atau nyinyinin PSI. Tapi mereka suka sama Mas Koko gitu loh. Jadi yang tadi kembali ke pertanyaan awal soal Koko Vopresiden itu. Itu kenapa nggak diseriusin? Ini boleh nggak nanti lain kali itu narasumbernya giring terus ditanya. Iya, iya. Bisa. Itu udah benar gitu loh. Begini Mas. Kalau saya ambisi politik ada. Tapi saya juga punya kapasitas diri. Tapi saya juga punya Mas. Yang namanya tahu diri. Jadi saya benar-benar mengukur diri saya. Jadi yang menurut saya yang lebih penting dari saya itu adalah apa yang saya inginkan itu tersampaikan. Dengan cara apapun gitu. RUU PKS itu goal. Cuti melahirkan 6 bulan goal. Cuti ayah 1 bulan goal. RUU perlindungan pekerja rumah tangga goal. Ini yang saya pikirkan jauh-jauh hari ini goal semua gitu. Jadi mau saya di luar pagar karena nggak lolos ini. Calak gagal kan kita kan. Saya berteriak. Saya nggak peduli. Dan PSI memberi saya ruang itu. Jadi barusan saya kemarin itu keluarkan rilis bahwa PSI itu minta agar RUU perlindungan pekerja rumah tangga itu menjadi inisiatif DPR. Dan dibahas di paripurna secepatnya. Karena sudah 16 tahun. Berkatung-katung tidak selesai. 4,2 juta sampai 5 juta. Pekerja itu membutuhkan perlindungan. Pekerja rumah tangga itu butuh perlindungan. Itu PSI memberi saya ruang. Itu saya udah bahagia di situ. Saya gampangan lah orangnya. Jadi kita siap bahagiaan gitu saja sudah cukup gitu buat saya. Jadi ya menurut saya untuk Capres itu ya agak lucu lah. Lucu menurut saya lah. Cuma kalau memang teman-teman serius gitu ya mendukung saya. Itu sama aja dengan mendukung giring. Karena apapun poin yang akan saya perjuangkan itu giring udah mulai hafalin. Udah mulai pelajari. Tapi gantengan giring loh gak sama aja. Gak latih tuh mas. Gak latih. Dan bedanya giring gak pernah latihan tinju di medsos. Masalah kegantengan kayaknya 11-12 sama lain. Menurut ibu saya tapi. Tapi ini ngomong-ngomong ya. Ini kan acara kita ini namanya kan seruput kopi. Jadi saya persilahkan kepada Mas Eko dan Mas Kok. Seruput kopi dulu. Di ininya masing-masing ya. Ayo Mas Kokko tunjukkan kopimu. Mohon maaf sekali Mas. Saya itu kadang-kadang Senin-Kemis itu kalau lagi kumat itu suka puasa gitu. Kalau kumat-kumat Rani Cisanya. Sangat islami sekali lah. Ini semakin cocok sebagai capres sebenarnya ini. Oh iya. Bukan Mas itu sebagian sih untuk diet sih Mas. Bukan itu. Mungkin saya yakin setelah acara ini ditonton kemudian 212 dan EPI akan dukung Koko. Jadi cara presiden. Karena rajin puasa Senin-Kamis. Mas Kokko balik lagi Mas. Gini. Tadi Mas Kokko bilang bahwa ini adalah pencapresan giring ini serius. Di-design secara serius oleh PSI. Saya mau tahu keseriusannya itu kayak apa? Maksudnya apa yang bisa diindikasikan bahwa ini serius gitu loh. Biar kita juga ngerti semua nih. Kami tiap hari ini rapat maraton Mas. Untuk mempersiapkan materi. Yang harus diafal giring dan dia harus pelajari. Dan giring sangat kooperatif dan fast learner. Jauh di atas dugaan saya gitu. Kemarin waktu peskonfers dengan wartawan umum sama wartawan politik. Saya udah kemetraan itu. Gimana giring? Bisa ternyata sukses. Kalau kemarin dia wawancara sama wartawan infotainment. Ya memang dia udah terbiasa kan. Jadi cukup lancar. Masalahnya pengetahuan umum. Banyak hal kan yang harus dipelajari gitu. Ini lagi maraton ini hampir tiap hari kita. Ngobrol sama giring terus. Dan dia juga ini memberikan waktu. Untuk kita memberikan informasi. Dia bila belajar gitu. Tiap malam dia itu bercermin Mas. Bercermin. Habis itu membaca. Membaca. Habis itu mencoba mengasentuasikan. Mencoba untuk berbicara gitu. Ntar istrinya yang ngasih nilai. Oh kurang ini kurang itu. Seri sekali dia. Sementara kita. Yang di sekitarnya. Dia tiap hari jadi baca lagi. Baca lagi lah. Baca banyak informasi lagi gitu loh. Untuk ini membekali giring juga gitu. Tapi kan gini. Ukuran keseriusan seorang pemimpin. Itu kan bukan hanya sekedar kemampuan menguasai materi. Tapi juga kemampuan manajerial. Kemudian nyali. Kemudian nyali untuk mengambil keputusan ya. Kemudian kinerjanya itu terukur. Dari segi keefektifannya dan seterusnya. Jadi bukan semata-mata penguasaan terhadap materi. Nah itu bagaimana itu di respon oleh PSI? Satu tahun ini akan. Kita potong jadinya masalah. Satu tahun ini akan menjadi kawah candera di mukanya giring. Karena dia juga akan menghadapi banyak sekali konflik di daerah. Dan dia akan settle. Dia akan menyelesaikan gitu. Ini menurut saya tes untuk giring. Dan saya yakin dia bisa gitu. Ini dia akan safari nanti ketemu-ketemu, ngobrol segala macem gitu. Dan menurut saya dia punya ini. Punya kemampuan itu. Tinggal kemudian kita ngukur bottom line-nya tercapai atau tidak gitu. Bottom line-nya apa itu? Bottom line-nya misalnya di PSI itu nanti setelah giring berbincang dengan teman-teman DPW, DPD sampai DPC sampai ranting gitu ya. Berapa pertumbuhan kader kita? Berapa program serius yang ditelurkan dari bawah? Bukan top down ya, bottom up. Berapa yang berjalan? Berapa anggota legislatif kita yang turun untuk ngurusi masyarakat? Ini semua mempertanyakan PSI, mas. Semua anggota legislatif kita yang jadi, 72 orang, itu baru semua. Dan semuanya diremehkan, bahkan lebih diremehkan dari giring. Masih ingat William kan? Klaim Ibon. Waktunya alat dia belum lulus. Belum lulus. Selesai pas dia terpilih, itu nggak lama kemudian dia baru wisuda. Siapa yang mengira? Dia menjadi sosok yang ditakuti di DPR, di DKI. Nggak ada yang mengira. Si Sfiani misalnya. Semua orang lihat, ah this is another pretty face, who's a leader in the world. Nggak juga gitu. Dia bisa membuktikan juga secara bottom line apa yang dia kerjakan. Ada juga si Smi Lia yang di DKI. Di Tangsel, kami baru kehilangan almarhum Aji. Itu juga sama, orang baru. Galak sekali dia. Banyak diremehin. Ada bro Alec, ada bro Ferdi, ada si Serida di Tangerang Selatan. Sama juga diremehin kayak ini. Lebih diremehin dari bro giring saya rasa. Tapi sekarang mereka bisa membuktikan. Nah kami ingin itu cascading ke bawah, mas. Semangat itu ke bawah dan membakar semangat, membakar mesin partai untuk bergerak lebih cepat. Bergerak lebih kencang. Kadar-kadar di bawah lebih percaya diri. Giring juga orangnya mau turun sekarang. Banyak sekali yang dia temuin. Dia itu sih sebelum jadi capra sih udah begitu dia. Udah mau ikut safari. Safari solidaritas itu dia ikut juga. Ini sekarang ya akan lebih intens. Saya melihat nanti dari kader sampai pengurus itu akan bekerja bersama-sama. kolektivitas itu kunci yang akan kami jual. Bahwa giring itu tidak maju seorang diri. Tapi PSI beserta pengurusnya, beserta kurang lebih berapa juta ya? Sampai saya lupa. Dua atau tiga juta pemilihnya. Itu semuanya akan mendukung giring. Arah kami adalah itu. Sekarang gimana? Di internal PSI gimana? Terhadap giring? Terhadap pencapresan giring ini? Di internal PSI yang saya tahu sampai hari ini mas. Solid mas. Yang tidak solid mungkin ya cuma pendukung saya aja. Yang tidak solid sebenarnya pendukung pemilih PSI. Atau simpatisan PSI. Ya contohnya yang tadi saya sebut Ernest Prakasa misalnya. Kita tahu dia bikin testimoni kan mendukung PSI gitu. Vokal secara publik menyatakan dukungannya ke PSI. Nah sekarang, gara-gara kasus giring ini, dia kecewa dan menarik dukungan. Ini saya bisa dikonfirmasi ke giring. Saya baru kemarin malam, saya menanyakan hal yang sama itu. Ke giring sama istrinya. Rian Ernest itu sahabat kita gitu. Dan dia begitu... Kok Rian Ernest sih? Ernest Prakasa? Ernest Prakasa, maaf-maaf. Salah. Ernest Prakasa itu begitu kesalnya gitu. Saya sih sudah khawatir gitu kan. Giring jawabnya, respons itu biasa gitu. Respons itu biasa, baik atau buruk itu respons harus kita hadapi. Tapi yang pasti, saya sekeluarga, itu akan tetap nonton film-filmnya itu. Film-filmnya Ernest. Oke. Nanti gimana? Ya kami akan menjalankan komunikasi lah. Saya akan menjalankan komunikasi lah kata giring gitu. Jadi menurut saya giring jauh lebih dewasa lah dari saya. Kalau saya digituin, biasanya saya blok. Kok-kok nggak pernah ngeblok ah? Blok mas, kadang-kadang mas. Mas itu saya ngeblok. Tapi persepsi yang terbangun di publik sebetulnya gini. Bahwa PSI mendorong giring jadi capres, itu sebetulnya adalah langkah untuk mempopulerkan PSI. Karena kalau nggak ada gerakan kan susah berkomunikasi. Jadi sebetulnya targetnya bukan giring. Tetapi bagaimana menarik sebanyak-banyaknya perhatian orang pada PSI. Sehingga kemudian asumsinya, ini pencapresan ya cuma untuk meningkatkan suara PSI. as a partai, bukan mendorong giringnya sebagai presiden. Anda melihat gimana? Kalau memang arahnya cuma untuk promosi PSI, kami nggak usah taruh giring mas, kalau nggak serius gitu. Kita taruh aja kinerja PSI satu tahun terakhir gitu. Kita billboardin aja ke seluruh Indonesia gitu. Baru kita ngomongin itu partai. Tapi karena ini kami serius, kami bawanya giring. Ini setahun dong mas, kami punya momentum. Ini setahun anggota DPRD di Jakarta. Dan juga tempat yang lain mungkin nggak lama lagi. Itu setahun bekerja. Dan kita akan meneluarkan rapor mereka setahun itu ngapain aja. Menurut saya itu lebih layak ditaruh kalau kita memang tidak punya program strategis. Masalahnya hari ini kita ingin secara serius dan strategis mengangkat giring. Jadi giringlah yang kita angkat hari ini. Saya tahu banyak orang bertanya, kenapa? Gimana mas? Tapi kan gini dalam permainan politik itu kan sebagaimana dalam permainan sepak bola, menggiring itu kan satu hal. Tapi yang tujuan akhir kan ngegolin. Jadi kalau hanya giring toh, terus bertahun-tahun tapi nggak bisa ngegolin, kan juga itu menjadi persoalan gitu. Maksud saya menggolin gini, kaitannya dengan keseriusan ya mas Koko ya. Kan kita tahu ada capres-capres yang selama ini dianggap muncar lah di survei ya, di hasil-hasil lembaga survei. Ada Ganjar, ada Ridwan Kamil, ada Anis atau Prabowo, Puan dan seterusnya. Itu di satu sisi. Kemudian ada lagi capres-capres yang pede, ngebet banget menjadi capres meskipun nggak jelas gitu. Misalnya orang-orang di kami itu, Rizal Ramli, terus Amin Rais, Din Samsuddin, itu kan juga nafsunya pengen jadi capres juga mungkin gitu ya. Maksud saya adalah soal keseriusan. PSI ini kan dari segi peradaan suara juga kan nggak lolos threshold gitu loh. Terus kok mikirin capres gitu. Jadi bagaimana ngukur keseriusan dari aspek ini, dari aspek kerealistisannya? Oke mas. Karena Mas Ahal tadi menyinggung sepak bola, saya juga akan menjawabnya gaya sepak bola. Meskipun dia sial saya pendukung MU. Saya barca. Meskipun sekarang udah kecewa lama. Gini mas. Berarti saya doang yang bayar ya? Apa? Mas itu apa? Bayar? Munson, munson. Mas Ahal kan barca ya? Itu bukti bahwa semua tidak ada manusia sempurna ya kan? Kilihan loh barca. Makanya saya sekarang sudah males ngikutin bola. Ini mas, kalau saya ibaratkan Giring itu capres, dan yang lain juga mau jucapres, Giring sudah menyatakan diri, dia itu adalah striker. Udah yang lain kalau mau jadi striker, buruan jadi striker. Udah siapai banyak-banyakan gol, siapa yang dapat golden boots? Kalau saya rasa begitu, kalau memang punya keinginan, maju semua dong. Maju semua aja. Gak ada partai yang mendukung, urusan nanti. Yang penting sekarang, kalian maju memperlihatkan keseriusan. Biar partai yang mulai memilih, oh ini orang-orangnya nanti. Saya jadi membocorkan rahasia partai saya sendiri nih. Bocorin lebih jauh. Bocorin lebih jauh. Jadi gimana? Jadi kan nanti muncul semua mas. Muncul semua. Jadi partai-partai itu punya list. Siapa aja nih. Dari kader internalnya, dari kader eksternalnya, dari yang punya kemampuan politik paling bagus, basis masa paling kuat. Mereka sudah mulai list down. Disitulah nanti komunikasi politik kami, kami buka. Karena kami yakin dengan kandidat kami, yaitu Bro Giri. Kayaknya saya jangan diwawancara lama-lama deh. Nanti saya kebuka semua ini rapat-rapat. Ya gak apa-apa. Itu justru bagus kan. Supaya kelihatan bahwa orang yang berpuasa Senin Kamis itu, gak bisa menahan rahasia. Makanya kita wawancarai hari Kamis biar gak bisa bohong. Terus hal lain Mas. Hal lain Mas Koko. Ini menyangkut soal metode ya. Metode. Jadi taruhlah misalnya PSI, seperti yang Mas Koko bilang, serius lah. Dalam pencalonan giring ini. Gak hanya sekedar gimmick. Nah, cuma sekarang kan yang saya lihat, itu metode yang ditempuh kan masang baliho tuh. Masang baliho besar di banyak tempat gitu ya. Kenapa baliho gitu? Itu kan cara jadul banget. Dan apa ya, PSI sebagai partai anak muda gitu, kok cara mempromosikan capresnya kok dengan cara yang sangat tua gitu ya. Baliho itu kan gak punya, pertama itu tidak istimewa, mahal, kemudian apa, dan yang terutama itu tidak mempunyai, tidak menghasilkan emotional connection dengan pendukung, dengan warga gitu ya. Kenapa gak pakai cara yang sifatnya lebih, katakan aja lebih kiwari ya, lebih kekinian. Misalnya dengan stories gitu ya, narasi tentang sosoknya gitu. Seperti Pak Jokowi gak pernah. Dia pasang zaman setahu saya sih, waktu nyalon dulu, gak tahu masih kok mungkin bisa ngoreksi ya. Kan gak pakai baliho-baliho begitu kan. Jadi pakai narasi, narasi tentang keberhasilannya. Sebagai wali kota Solo, apa gitu narasi. Obama juga begitu kan. Jadi cerita tentang keberhasilan yang ditularkan dari orang ke orang gitu. Sehingga orang itu teryakinkan dan ada emotional connection. Jadi dia milih sosoknya itu karena dia merasa terwakili. Kemudian passionate, bersemangat untuk membela si calon itu. Jadi passionate kan, kalau ada emotional connection kan, orang bersemangat. Membela, mendukung, berkampanye untuk si calon. Nah ini kok pakai cara baliho itu lho? Ini gimana gitu lho? Iya, iya, iya. Betul, betul. Betul mas. Saya harus jawab apa ini? Ini pertanyaan yang sangat sulit. Dari tadi dari ini, pertanyaan yang paling sulit ini. Ini saya mencontohkan, boleh saya mencontohkan diri saya sendiri dulu mas ya? Iya, iya. Pada saat konvensi PSI, untuk Tangsel gitu ya, yang membuka program itu satu-satunya saya. Yang lain itu nggak ada. Yang lain itu pakai tagline. Habis itu pakai baliho. Saya hanya menggunakan media sosial. Dan meangkat ide-ide saya gitu. Ide-ide saya semua orang admire. Wah ini keren idenya apa segala macem. Alhamdulillah mas, popularitas saya nol. Ini kenyataan yang harus kita hadapi gitu. Bahwa baliho itu masih efektif. Kami skor itu baliho masih efektif. Kalau saya sih, saya pengennya ya total war di udara. Total warnya di udara, habis itu masuk ke infanteri. Tapi ternyata memang kurang. Efek kejutnya apa segala macem itu, baliho masih dipandang perlu. Akhirnya dipilihlah baliho gitu. Tapi yang masukan-masukan mas hal itu, saya catat itu. Yang soal baliho itu sebenarnya bukan saya sih. Itu kawan di Cokro, Denny Sirgar, Bro Denny yang mempertanyakan soal itu. Jadi saya tadi titipan aja itu pertanyaan. Mas Eko ada komentar lagi nggak? Ada tanggapan lagi? Saya, apa namanya, kalau dari keterangannya bro koko ini, kan giring itu sebagai, kayak di asumsikan seperti kertas putih yang siap diisi oleh banyak informasi dan lain-lain. Saya berpikir, ini sebagai capres kan, mestinya secara kualifikasi, dia sudah mencukupi. Jadi, dia dicapreskan ketika siap, bukan dicapreskan dulu, baru dipersiapkan. Saya malah mendapat kesan yang kedua nih. Dicapreskan dulu, baru dipersiapkan segala sesuatunya. untuk siap gitu loh. Nanti, kalau nggak, silahkan, silahkan. Saya ngomongnya terlalu cepat tadi, Mas. Itu maksudnya tidak ada jejak hitam, tidak ada jejak korupsi, tidak ada jejak kriminal, segala macam gitu loh. Maksud saya begitu. Habis itu kita isi dengan ilmu, kita isi dengan banyak informasi yang melengkapi Hasanah berpikirnya dia gitu. Saya kecepatan tadi ngomongnya. Tapi maksud saya seperti itu. Kertas putih adalah, dia tidak punya rekam jejak korupsi. Menurut saya itu modal buat kami gitu. Kami akan lebih memilih orang yang pandang orang lain, ah dia punya apa segala macam, tapi tidak korupsi. Itu udah tidak bisa ditawar di PSI. Daripada orang yang pintarnya sundu langit gitu ya. Pintarnya sundu langit itu apa ya masalah ya? Pintar banget lah pokoknya. Pintar banget, tapi ada jejak korupsinya gitu. Itu agak susah kami terima gitu. Makanya saya mengibaratkan tadi kayak kertas putih tadi itu. Nggak ada rekam jejak negatifnya gitu. Kalau orang katakanlah bertanya, sosok yang mau dibangun PSI terhadap giring ini, terhadap di publik ini mau dikenal sebagai apa? Artinya tadi misalnya anti korupsi, tapi kan selama ini giring tidak ada dalam wilayah aktivis anti korupsi misalnya. Yang selama ini. Dia pengen di PSI bangun sebagai sosok yang seperti apa? Kalau misalnya Pak Jokowi, sosok pengusaha mebel yang kemudian jadi wali kota dan sangat dekat dengan masyarakat bawah misalnya. Sosok itu yang terbangun. Pak SBY sosok militer yang punya konsep-konsep demokratis gitu misalnya dulu di masanya. Kemudian sosok-sosok itu kan pasti punya sesuatu ya. Yang saya dapatkan selama ini, kalau orang dikenal ini ada giring, mereka akan menangkap sosok penyanyi pop. Gitu lah. Itu Pak, saya ingin tahu PSI akan membangun sosok giring sebagai apa? Untuk menghapus stigma sebagai penyanyi pop. Giring itu representasi generasi muda. Pasti yang ingin kami tonjolkan adalah itu. Karena hitungan kami 40-50 persen pemilih 2024. Itu adalah generasi muda. Milenial plus Gen Z. Jadi orang yang sudah bilang milenial-milenial itu sudah, milenial hari ini itu yang paling tua 38-39 tahun kayaknya. Yang paling muda 25-26 mungkin. Jadi ada lagi yang lebih muda gitu. Nah, kami ingin giring masuk di situ. Tokoh muda dan problem solver. Problem solvernya itu adalah masalah-masalah kerakyatan. Yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah punya giring sendiri punya concern ya. Itu adalah pendidikan, kesehatan, sama ekonomi kreatif. Tiga hal itu yang akan menjadi inti utamanya giring. Sisanya kita perkuat dia. Artinya nanti PR komunikasinya, kemudian giring harus mengkomunikasikan dirinya jauh lebih sulit. Karena stigma dia sebagai penyanyi kan sudah terbentuk, kan? Belum gitu ya. Ya, lebih baik saya mempopulerkan Capres dengan stigma sebagai seniman atau penyanyi. Daripada yang sudah kena stigma koruptor. Menurut saya ya. Lebih baik saya menghadapi orang yang bernyanyi gitu loh. Penyanyi, seniman, tapi mau belajar gitu. Daripada orang yang sudah ngerasa dirinya ada di ujung menara gitu. Wah, susah saya. Orang yang sudah ngerasa di ujung menara, atau orang yang dari kecil punya banyak privilege, habis itu mengecilkan orang lain, nggak bisa saya di situ. Ya, namanya juga teman-temannya banyak SJW ya, saya pasti nggak bisa kayak begitu. Saya nggak bisa. Tapi saya jujur, saya nggak bisa berteman dengan orang yang terlalu dari kecil tuh banyak dapet privilege itu selalu saya pasti saya discount gitu. Saya berhati-hati sekali gitu. Ya, beberapa sih saya ada yang dekat gitu. Cuman saya selalu berhati-hati. Saya punya reserve gitu loh. Ini orang, ngerti nggak sih yang dia maksud gitu. Nah, itu yang apa, saya ingin hearing itu muncul seperti tadi. Tidak dibesarkan oleh privilege gitu. Masalah dia sediman. Ya, itu memang sediman. Mau gimana? Nggak bisa diubah dia jadi tipe orator atau jadi politisi dari kecil, nggak bisa gitu. Tapi sekarang hari ini, dia adalah politisi. Masalah dulunya dia adalah seniman apa segala macem. Menurut saya itu bukan negatif, Mas. Itu bonus. Menurut saya itu bonus. Karena politik itu dia bisa belajar sekarang. Cepat. Nah, kalau kembali terkait dengan pertanyaan Mas Eko ya, soal pengen giring ini pengen ditampilkan sebagai apa. Tadi kan Mas Koko bilang bahwa ada upaya dari PSI sendiri setidaknya menurut versi Mas Koko ada semacam pengen ada pergantian paradigma lah dalam melihat PSI. Selama ini PSI dikenal sebagai tukang nyolot. Gitu kan. Yang mungkin ditampilkan melalui figur-figurnya lah. Di medsos, di televisi, di ranah kanal-kanal publik lah. PSI itu nyolot. Terus kemudian giring tampil sebagai alternatifnya kan. sebagai wajah baru gitu. Nah, pertanyaannya kemudian berarti PSI menganggap yang nyolot itu keliru atau bagaimana? Atau itu tidak diteruskan? Gimana? Gini Mas, kalau bahasa Jawanya ciri wajah digomati. Yang nyolot, ya nyolot Mas. Gak bisa. Saya disuruh ngomong, gak ngeges sih gak bisa Mas. Iya gak? Mas Agusari disuruh, Gus kamu gak usah ikutan ngomong. Gak mungkin gitu loh. Gak bisa. Atau Guntur gitu ya. Guntur Robi. Gak usah lah nyerang-nyerang ini apa, segala macam. Gak mungkin Mas. Ya itulah apa adanya mereka gitu loh. Apa adanya teman-teman gitu loh. Cuma saya mau memberikan ini, memberikan ke publik bahwa gak begitu, PSI itu punya banyak warna gitu loh. Nah kami ingin, kami ingin giring itu mewarnai, mewarnai publik gitu loh. Mewarnai publik, bahwa PSI itu sangat berwarna gitu loh. Ya ada yang nyolot, ada yang ngegas, ada yang, apa, jadi pujaan banyak orang di media sosial ya kan. Saya misalnya. Terus apa, ada juga yang, ada yang lain juga, punya charm masing-masing gitu loh. Saya pengennya itu nanti dirajut, titik tengahnya itu giring. Tapi sentrumnya dia. Dan saya yakin dia capable disitu. Mas, kalau untuk menentukan calon wali kota Tangsel aja, PSI bikin konvensi, ini untuk menentukan calon presiden ada konvensi gak mas? Ketanyaan berat. Gimana ini saya menjawabnya ya? Saya rasa, itu keputusan DPP mas. Keputusan DPP, dibahas bersama gitu ya, muncul satu nama giring. Muncul satu nama giring, dan yes, kita tidak melakukan konvensi. Sekarang kita mengajukan giring aja dibully, apalagi bikin konvensi. Mas Koko ini saya agak, mungkin agak-agak menjelang akhir nih ya. Kalau dipilih tiga kata buat giring sekarang yang Anda kenal, apa tiga kata itu Mas Koko? Tiga kata? Iya, tentang giring yang sekarang Anda kenal. Tokoh muda pilihan? Tokoh muda pilihan. Dalam satu kalimat kan? Iya. Oke, oke, thank you, thank you, thank you. Mas Allah ada lagi? Enggak, saya kira. Mungkin-mungkin Mas Koko lah memberikan, ano, Tau siah, Tau siah. Mo Izo Hasanah, sebelum ditutup, kan dia puasa, jadi kasih concluding remarks lah maksudnya. Siap. Jadi apa yang, Mas Koko lihat lah, dari fenomena pencapresan giring ini, sebagai, sebagai capres, yang lebih dulu gitu. Saya rasa 2024 itu akan sangat menantang. Kita masih mengalami pandemi, dan kemungkinan akan selesai itu, orang bilang 2021, tapi perasaan saya mengatakan 2022. Jadi 2023, baru kita ekonomi mungkin akan mulai tumbuh lagi, komunitas akan naik lagi, dan ekonomi tidak akan sama lagi dengan hari ini. Akan sangat berbeda dengan hari ini. Kita butuh pemikiran-pemikiran baru, terutama di sisi ekonomi kreatif. Juga pendidikan juga berbeda lagi, dengan hari ini. Entertainment juga berbeda dengan hari ini. Ternyata kita 5 bulan, 6 bulan, nggak ada bioskop, nggak apa-apa loh. Kita bisa nonton Netflix, kita bisa main game, kita bisa nonton yang lain gitu. Ada gitu. Ada alternatif lain. Nah nanti, ini akan semuanya mengurucut pada 2024. Akan banyak hal-hal baru. Karena itu, saya mengajak semua orang yang memang sungguh-sungguh, mau menjadi pemimpin Indonesia, muncullah segera. Muncullah segera. Ngomong, saya akan membuat perubahan ini, saya akan melakukan ini. Empat tahun kita punya waktu untuk saling challenge. Ini masuk akal nggak? Oh, akan saya perbaiki begini. Kita punya waktu, karena 2024 itu sangat-sangat menarik. ekonomi kita itu akan berubah, bisnisnya akan berubah, detil-detil pekerjaan itu juga akan berubah, meeting yang dulu biasanya di cafe, akhirnya meetingnya via Zoom, wawancara juga via Zoom. Jadi, menurut saya, kita harus memberi kesempatan, orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran alternatif, ke permukaan. Jadi, jangan pernah punya pikiran negatif terhadap orang yang sedang mau mencalonkan diri kayak Brogiring untuk melakukan perubahan di negeri ini. Karena 2024 itu sangat menantang. Dan bukan masalah PSI saja, ini masalah kebangsaan juga. Kira-kira itu masalah. Oke. Terima kasih. Itu luar biasa. Tau siyah terakhir dari Koko Dirgantoro, seorang jubir PSI. Kita tadi mendiskusikan banyak, karena langkah-langkah politik PSI yang mendorong PLT Ketua Umumnya untuk jadi calon presiden di 2024. Kita berharap memang, ke depan ini banyak calon-calon bermunculan, sehingga kita sebagai masyarakat sudah bisa menilai dari sekarang kira-kira orang cocok nggak dicalonkan. Karena 2024 adalah salah satu titik penting terhadap perubahan bangsa ini. Ada bonus demografi, ada banyak hal yang akan menentukan perubahan bangsa ini mau digiring kemana. Nah gitu kalau dalam bahasa PSI. Oke. Terima kasih mas Koko Dirgantoro. Saya, mas Hal, mengucapkan terima kasih juga bagi teman-teman. Sama-sama mas. Terima kasih mas Koko. Terima kasih mas Eko. Salam buat mas Ade ya. Oke, kita sedahi diskusi kita. Sebelumnya kita seruput dulu kopinya, walaupun mas Koko nggak ngopi hari ini. Iya. Terima kasih selamat sore. Sampai jumpa di acara diskusi berikutnya. Sampai jumpa di acara. ни jakin Anda. Sampai jumpa di di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.